dan juga rekan serian Valen Kriandu sebagai operator studio dan pendengar RRI masih di sesi wawancara dimana di awal tahun ini selama Januari 2023 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Satres Krim Polres ND menangani 4 kasus pendengarnya pencabulan dan juga persetubuhan anak di bawah umur nah pendengar RRI untuk sampai dengan bulan Februari ini bulan Februari ini sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh Satres Krim Polres ND dan pendengar RRI apa saja yang menjadi faktor pemicu timbulnya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan di Kabupaten ND kami pagi hari ini sudah bersama Kasatres Krim Polres ND yang sudah di ujung telpon bersama RRI Ibtu Yance Yauri Kadiaman Selamat pagi Pak Yance Selamat pagi RRI Selamat pagi pengisar RRI Kabupaten ND dan sekutarnya Malam sehat, Salam Pancasila Salam Pancasila Pak Yance ini ada berapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten ND yang sudah ditangani oleh Polres ND sampai dengan Februari ini Baik, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kasus perempuan dan anak itu saat ini telah ditangani oleh unit BPA sejumlah 18 kasus 18 kasus ini terdiri dari pencanggulan anak dan KDRT Oke, dan data yang kami peroleh bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan Januari 2023 ini terjadi banyak kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap anak ya sudah sejauh mana ini proses penanganan yang sudah dilakukan oleh Polres ND Tadi Anda menyatakan bahwa ada 18 kasus Pak Baik, untuk 18 kasus ini yang khusus 2023 ya Pak Jadi kita melihat disini untuk 2023 baru 2 bulan berjalan ini sudah signifikan sekali perkembangannya ada peningkatan kasusnya Namun saat ini unit BPA itu sudah melakukan terhadap proses penanganan ini sudah diselesaikan 9 kasus dari 18 kasus ini sementara 8 kasus lainnya masih dilakukan proses penyelidikan Oke, berarti dari Januari sampai dengan ini sampai dengan Februari ini sudah ada penambahan kasus sebanyak 14 kasus begitu Pak Yance ya dari awalnya 4 kasus ini yang diberitakan begitu Pak Yance ya Baik, baik seperti itu Nah ini faktor apa saja kah yang mempengaruhi sehingga masyarakat ini maksudnya di Kabupaten ND ini kasusnya ini terus melonjak begitu Kalau dari hasil pemeriksaan ini terhadap tersangka pada umumnya kalau para tersangka ini melakukan perbuatannya dengan motif ingin memuaskan awal nafsunya tapi kalau kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan tersangka dari laku produk hidup tersangka ya paling didominasi oleh minuman keras Oke Berarti banyak yang dipicu oleh minuman keras begitu ya sehingga melakukan kejadian yang tidak senonoh begitu ya Pak ya sikap yang tidak senonoh ini Oke Sejauh ini pihak-pihak mana saja kah yang sudah diajak bekerja sama begitu ya dalam penanganan kasus-kasus ini lebih khusus bagi perlindungan dan juga pendampingan anak dan perempuan korban kekerasan tersebut Tadi sudah 9 kasus yang ditangani ya Nah ini seperti apa Jadi pihak-pihak yang sudah kami lipatkan Kebetulan kami saat ini sedang melaksanakan program Pak Kapol E terkait dengan kuih-kuings presisi Sehingga kami diperintahkan untuk membentuk Sabgas khusus untuk penanganan unit penanganan kekerasan perempuan dan anak Sabgas ini berdiri dari unit BPA sebagai pendidik dari perlindungan sosial dari PECOS kemudian dari unsur kesehatan hingga kesehatan Tung terus mengambil Andi di sini berkait dengan kebuktian fisik adrepertum kemudian pendampingan-pendampingan terhadap korban anak Berarti ini berjalan sangat baik Nah dengan terus berkembangnya terus bertambahnya kasus-kasus tersebut ya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya ini menjadikan Kabupaten Andi statusnya menjadi darurat kekerasan ya terhadap perempuan dan anak di tengah upaya pemerintah Kabupaten Andi menjadikan Andi sebagai ramah anak begitu Nah upaya-upaya apa saja yang sudah ditembuh oleh Polres Andi agar kasus ini tidak bertambah terus begitu Pak Yance Baik Upaya kami dari Polres Andi ini kami terus menggalakan berkaitan dengan pengatuan-pengatuan usia ini terkait dengan pengatuan-pengatuan hukum terhadap anak ini sehingga dia juga sebagai perubahan ini mengataui apa bisa mendeteksi gini dari perilaku-perilaku para tersangka para pelaku ini kemudian juga kami melalui bagi kami di wilayah pusek dan lain-lain sudah kami bekali dengan teknik-teknik penyeluhan dan agar pelaku pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh agama memang harapankan di sini para tokoh agama tokoh masyarakat di sini dalam edukasi mental spiritual dari masyarakat ini kita harus menentu menentu untuk bagaimana pemahaman-pemahaman pendekatan-pendekatan kita lebih ke perilaku spiritual oke banyak yang menyebutkan bahwa pelaku dari kekerasan anak dan perempuan itu biasanya orang-orang terdekat begitu Pak ya ya betul kalau dari data kami ini sangat saya sayangkan bahwa pelaku-pelaku ini orang dekat dari perempuan oke dan ini perlu adanya sosialisasi edukasi kepada masyarakat ya apalagi anak-anak dan juga remaja begitu Pak Yance ya benar jadi anak-anak yang mengecat di anak-anak berusia remaja ini memang seharusnya kita berkali juga dengan pengetahuan-pengetahuan keagaman kemudian pengetahuan-pengetahuan yang juga harus mereka pahami terkait dengan dampak hukumnya sehingga anak-anak ini dari usia ini dari SMP SMP mereka tahu bahwa ada bahaya mending-mending mereka bisa mempunyai pengetahuan-pengetahuan bahwa ada bahaya yang mengancam mereka dengan tiba-tiba tiga laku-tiga laku orang-orang orang-orang dekat seperti yang berperilaku tidak baik seperti minuman peras dan kemudian cara bicaranya itu sudah kami kami upayakan ini bisa kaya bersama dengan pihak-pikai dan untuk pelaku sendiri Pak Ianje apakah ini pelakunya juga adalah remaja atau orang dewasa begitu Pak untuk khusus untuk pencabulan pelakunya hal tersebut keseluruhan adalah orang dewasa yang sudah dikategorikan dewasa secara hukum ya oke baik nah harapan dan juga himbawan dari Anda begitu ya wakil Polres ND baik pemerintah atau para pihak lainnya serta masyarakat Kabupaten ND pada umumnya untuk mengatasi timbulnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Pak Ianje baik harapan kami tentunya kami sangat berharap kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari orang tua para orang tua kemudian para toko agama para toko masyarakat kemudian pemerintah bahwa kami harus punya semangat bahwa anak-anak kami ini adalah generasi bangsa harapan bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga ketika itu kita rasakan bahwa anak-anak di Indonesia ini merupakan anak-anak harapan bangsa yang perlu kita jaga bersama dan perlu kita lindungi bersama tentunya kita mempunyai tanggung jawab bagaimana perkembangan-perkembangan anak ini sehingga kami bisa lindungi dari perbuatan-perbuatan para pelaku ini kemudian bisa juga kami menekan peradaran-peradaran minuman keras yang bisa tanpa iklim tanpa dikontrol karena ini sudah ada diktinya bahwa sendiri modus atau karakter-karakter pelaku ini didiminiasi dengan akibat minuman keras nah ini yang butuh bantuan dari semua pihak kami ke reflending terus akan bekerja kerah untuk membaksa terkait dengan perilaku-perlaku para persangka ini namun tentunya detiksi dunia atau upaya-upaya terkait titik lainnya perlu kami kedepankan bersama dengan kejutan yang baik oke baik terima kasih Pak Yance untuk waktunya bersama RRI selamat pagi salam presisi salam presisi selamat pagi jelas bahwa